Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa saat ini saya sedang berada di lokasi Musyaora Nasional Alim Ulama dan kompresi besar Nahdlatul Ulama 2017 tentunya untuk mengajak Anda menyaksikan pembukaan Munas dan juga Kombes NU 2017 yang berlangsung di halaman Masjid Islamik Sentar Hubul Waton Mataram dan rencananya untuk pembukaan Munas dan juga Kombes NU 2017 ini akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan kita akan menyaksikan bersama Pemirsa jalannya acara pembukaan Munas serta Kombes Nahdlatul Ulama 2017 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 bahwa bahasa Arab bahasa Indonesia saya jawab, supaya Belanda tidak paham atau bahasa Indonesia Belanda paham, takut di Wahab supaya penjajah tidak paham maka Ki Wahab bikin menggubah syair tadi dengan bahasa Arab Alhamdulillah, Belanda lewat mendengarkan, biarkan aja lagi lagi baca Quran lagi selamatan biar naja satu itu, kedua dengan keterbukaannya era reformasi ini dengan teknologi yang sangat canggih, yang tidak pernah dialami oleh sejarah umat manusia dan kemajuan IT yang sangat luar biasa banyak sekali dari warga bangsa ini yang mudah terpengaruh oleh provokasi provokasi radikalisme tapi bagaimanapun Alhamdulillah dunia internasional masih melihat bahwa umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya hidup damai amat dan nyaman bersatu toleran satu sama lain dengan kebedaan kita yang kita miliki beda jauh beda jauh dengan Afganistan Iraq Syria Yemen Somali Libya dan lain-lain yang disana semua 100% umat Islam tapi perang saudara datang mereka entah kapan bisa berhenti saya yakin masih jauh di Indonesia Alhamdulillah apalagi dengan keluarnya Perpu Ormas dibubarkannya HTI bukakan keberanian dari pemerintah Pak Presiden dalam menyetop penghentikan aliran-aliran radikal dan saya yakin kata Pak Mendagri masih banyak lagi selain HTI apakah menyalai apakah Pak Presiden dengan perpunya menyalai tidak Allah berfirman nah ini kalau berfirman Allah saya gak apal nomor ayatnya cari sendirilah ayat dari suratnya berapa ayatnya saya apal ayatnya Muhammad Allah berfirman kepada Muhammad Muhammad Rompok yang bikin gaduh bikin rusuk di kota Madinah usil Muhammad jangan biarkan dikirim sayang ayat ini gak kebaca oleh mereka yang radikal sayangnya yang kebaca cuma jangan pilih pemimpin Yahudi dan Kristen itu dibaca rupanya gak ada ayat lain apa ya jadi Quran menegaskan demi keuntuhan FN demi ketenangan masyarakat maka Rompok Radikal harus diusir yang diusir yang kita usir ideologinya ada pembarga HTI munggo masuk NKU pintu terbuka yang kedua saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memutuskan dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 ada Hari Santri Pasional dijuang pengakuan dari pemerintah di negara peran santri dan para jai dalam berjuang merebut kemerdekaan dan penjajah kemerdekaan kita ini bukan hadiah beja Singapura Dunai yang kemerdekannya hadiah kita dengan darah dari tahun 1830 yaitu pengajian dikonggoro dikuang kemakasan sampai tahun 1700 120 kali pemberontakan melawan penjajah dipimpin oleh jai pesantren berarti selama 70 tahun 1200 gerakan santri melawan penjajah mati semua itu karena sekolah ini tidak berkonsentrasi yai yai haji Zeni Mustafa dari Tasikmalaya kepalanya di penggat ancol yai wishtih hamid dari malang dimukasi oleh jepang di hasyum asyali di penjara di mojokerto satu bulan tangan-kanannya mati tidak bisa bergerak yai maksud sindi ketua pbnu mukanya hancur dipukul di hajar oleh jepang jadi bukan omong kosong kalau kiai dan santri itu banyak sekali kondisi maka Presiden Jokowi ingin meluruskan sejarah meluruskan sejarah terjahat bangsa Indonesia disamping tahun nasionalis disamping kentara TNI juga kiai dan santrinya berjah sesama ketika perang 10 November hari pertama perang pengadilan Nika Brigjen Malabi mati mobilnya meredak Bang Malabi mati asistennya mati ajudannya mati supirnya mati mohon maaf Pak 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 yang masang bom di mobil Brigjen Malabi bukan TNI tapi santri namanya Harun hanya saya Harun larinya kurang jauh malah mendekat ingin tahu hasilnya mati juga ada juga santri yang naik ke atap Hotel Orient sekarang Hotel Majapahit di Surabaya meropek bendera Belanda menggantinya dengan bendera ditembaki dari bawah tapi karena pakai aktif anti peluru Alhamdulillah kemudian terima kasih Pak Jokowi Mudah-mudahan Bapak diberi pahala berkah oleh Allah Beliau mencabut peraturan Menteri Pendidikan yang akan menjalankan sekolah 5 hari Kalau sekolah 5 hari jalankan anak-anak SD dan agama yang sangat esensial sukses keluar dari sekolah jam 4 makasih Matrosa dibangun oleh suwadaya masyarakat untuk kandang ayam atau kandang itik barangkali padahal Matrosa dibangun oleh suwadaya masyarakat gurunya gajinya pakai yen yen ono yang tedungan yang ering luar biasa Alhamdulillah Pak Jokowi dengan keputusan Pak Pres yang mencabut keputusan Menteri kembali sekolah ke 6 hari lagi artinya Matrosa dunia tetap akan hidup dan ada lagi seterusnya ada lagi seterusnya Matrosa Matrosa dunia nantilah yang akan bertanggung jawab membentuk kalat terbangsa artinya Matrosa manusia harus ada slot APBN mengenai hari santri ini ada bututnya Pak mengenai hari santri ini mengenai hari santri maka banyak kegak banyak sekali kegak yang titip pada saya omongan sampaikan di depan Bapak Presiden sudah saatnya negara Indonesia mempunyai menteri bidang pesantren setuju? setuju? setuju ada kementerian bidang pesantren karena pesantren jumlahnya lebih dari 20 ribu itu tidak diangkat tembaga pendidikan tidak pernah dapat raskin tidak pernah dapat bos tidak pernah dapat slot APBN PBC tidak ada kalau ada pilkada pasti ingin menang datang pesantren cuma itu saja setuju setuju itu bedanya PKN pilkada dan pilkab kalau pilkada kalau sudah berhasil lupa kalau pilkab kalau lupa berhasil NU sekarang dan seterusnya ada di bagian depan dalam mengawal keutuhan keselamatan negara keberkut Indonesia insyaallah di munas komas ini Pak Presiden akan kita bahas beberapa hal yang paling penting satu adalah undang-undang KUHP KUHP ini sudah sejak zaman warisan Belanda Perancis Romawi disana sudah gak dipakai disini mesti dipakai dan rencana undang-undang KUHP ini sudah direncarakan sejak tahun 69 tapi sampai sekarang agota DPR yang terhormat kurang sebangan rapat KUHP itu entah kenapa karena gak ada apa ya kalau undang-undang politik cepat banget seminggu jadi selesai undang-undang KUHP itu sejak 60-60 sampai sekarang gak jalan-jalan rupanya butuh pelicin supaya jalan yang kedua jual beli frat fencing apa hukumnya frat fencing dijadikan di monopoli swasta dijadikan komoditi dagangan perlitu milik bersama frekuensi itu apa hukumnya itu kemudian Pak Lukman dana haji hukumnya dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur apa hukumnya dan seperti apa akannya merobahat musyarabat atau mutorobah kemudian undang-undang disabilitas banyak sekali kita temui Pak Presiden orang dikabel itu berangkat sholat jumat jam 10 supaya dapat pahala gajah eh sekarang sampai ke masjid gak boleh di depan di belakang maunya maunya dapat gajah malah dapat telur puyuk karena belakang datangnya duluan padahal karena bawa usi roda diandang kotor ini perlu dipikirkan ada undang-undang melindungi para dikabel para penyandang cacat agar mereka juga mendapatkan pengakuan dan bersama dengan teman-temannya yang sehat yang normal kemudian ada juga hukum Islam bahwa disini ada getul-getulnya redistribusi aset kita juga akan membicarakan itu bagaimana dengan dari perspektif Islam yang penting lagi etika berbangsa dan berdengar kita beri edu saja ada etikanya berormas saja ada etikanya masa berbangsa bergara tanpa etika itu nanti akan dibahas di munas ini dari lima komis tersebut semuanya 18 item pertanyaan atau masalah akan dijawab oleh para kiai dua hari selesai kalau di luar itu tiga bulan belum selesai betul betul saya serius sudah bercakap ayo ormas lain bahas 18 masalah seperti tadi dua bulan tidak akan selesai kalau di sini kayak maaf amin sudah tahu semua jawabannya tinggal dicocokkan itu saja itu mereka pakai satu belum kayak mencoba nampak sudah jawab masalah-masalah itu tinggal dicaksikan dicocokkan gitu jadi serasikan antara rejaksinya satu sama lain sekali lagi terima kasih syukran watumtum filo khairi wal barakat diwan atas kehadiran bapak presiden dan para menteri dan para pejab pemerintah dan kepada seluruh warga selamat menonton nas menyaksikan munas dan kombesi karena kebanyakan ini yang datang tidak undang baterai datang karpetewen yang diundang hanya sebuah ratus yang datang sepuluh terakhir ada pesan dari ahlat penyatir pesir matemat sebuah bangsa tergantung budaya dan akhlaknya ketika bangsa tanpa akhlak ketika bangsa tanpa jati diri budaya hancurlah bangsa ini walaupun kaya atau pemaju dengan segala teknologinya bangsa terganggu akhrab dan budaya syukran walaupun walaupun tarik tadi kalau bukan enu wabila taufil hidayah kalau enu akan sulit walaupun matiq ila muntari gajar kalau bukan enu ya 2 bulan nabur yang bukan enu yang gampang wabila terlalu diaya agak sulit 2 hari dia akan gajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin berbahagia selanjutnya khutbah iftidak wa islam BBMU oleh profesor doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah al-Rahman al-Rahim Alhamdulillah الذي الحمد يفتتح كل رسالة ومقالة والصلاة السلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه والظائر وأنا â â أ أ أ أ أ أ أ remain أ KNI dan Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Gubernur RTB, yang terhormat para ulama, para duta besar dari negara-negara sahabat, syuria, nrdotul lama, para ustasyaar, SCT Mahimur Zubel, USAJ Termuri, putus besar syuria nrdotul lama, Psaki Waisam, UMCT �akyat AS Akliatatudya, betul umum, putus besar nrdotul lama, RBI Profesor Dr. support Chaer Gilaat. Agil Siraj dan seluruh jajaran dan fitia A'wan lembaga dan badan-badan utonum hadirin dan hadirat yang rahmati Allah syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri temukan syawarah nasional dan konferensi besar Naktur Tulama 2017 yaitu pertemuan paling tidak minimal dua kali diantara dua untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam muktamar yang lalu dan menyiapkan pelaksanaan program hingga muktamar yang akan datang serta merespon permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir dan kami mohon untuk membuka secara resmi musyawarah nasional Alhamdulillah dan konferensi besar Naktur Tulama tahun 2017 ini hal itu meruntukkan begitu besar Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Naktur Tulama Naktur Tulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar pula untuk menjaga dan mengawal negara dan bangsa dari berbagai ancaman tanggung jawab tersebut harus diimban dengan penuh kesadaran oleh semua pengurus NKU di setiap tingkatan dan mengajak warga Nakturin untuk dengan penuh keikhlasan mengemban tanggung jawab tersebut melalui Mars Subbanul Watan yang terus-terus dikumandangkan di lingkungan NKU yang tadi Bapak Presiden juga menyanyikan dan saya dengar sendiri suaranya Bapak Presiden ada suatu pernyataan yang luar biasa yang tiap hari disampaikan oleh warga NKU yang bunyinya siapa datang mengancamu kantinasa di bawah julimu saya ulangi siapa datang mengancamu kantinasa di bawah julimu karena akan berhadapan dengan sakti-sakti Nakhwa kalau pada masa yang lalu NU telah berusaha menjaga dan mengawal negara antara lain melalui fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Raui Surah Akbar pengusaha Nakhut ulama Pak Ratu Syekh Hashim Isha'i yang menyatakan bahwa kaum merangi kaum penjaja adalah wajib yang kemudian dijadikan diselusi jihad oleh PBNO sehingga mendorong masyarakat tetap para santri untuk melawan Belanda sehingga terjadi kurang 10 Febru dan akhirnya dinyatakan sebagai hari pahlawan Alhamdulillah saya juga sudah disekutkan melalui keumum tanggal 22 Oktober lahirnya resolusi jihad akhirnya juga dinyatakan sebagai hari santri nasional oleh Bapak Presiden Insin Jokowi Jodok pada tahun 2015 walaupun pengakuan itu terjadi sesudah 70 tahun jadi 70 tahun Pak Presiden untuk itu kami Warden Alkutul lama menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi Salah satu ancaman yang kita hadapi sekarang ini menurut kami adalah adanya kelompok radikalisme dan intoleran radikalisme adalah kelompok yang ingin mengganti penyesila dan 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 dasar-45 dan dasar yang lain sedangkan kelompok intoleran adalah kelompok yang berusak keuntungan bangsa dan negara munas saling lama dan kompes akan membahas upaya-upaya yang sistematis dan terencana dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan intoleran tersebut yang kemudian dirumuskan menjadi program kerja NU dan rekomendasi munas dan kompes NU mengenai cara-cara kontra radikalisme maupun deradikalisasi nah tuturlamat tetap istikamah dalam posisi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dari setiap upaya pembelokan arah oleh kelompok-kelompok radikalis agama maupun radikalis sekuler dan teroris ekstremis kanan ataupun kiri kelompok separatis dan kelompok teroris serta kelompok intoleran dan bagi itu Pancasila dan NKRI sudah tidak perlu dipersoalkan lagi kalau Presiden serta hati-hati-hati yang kami hormati tantangan berikutnya terhadap kehidupan bangsa dan bernegara adalah terkait ekonomi yang berkeadilan saat ini kesenjangan ekonomi di negeri ini sudah sangat terasakan bagian terbesar aset ekonomi di negeri ini dikuasai oleh segerintir orang sedangkan bagian terbesar masyarakat memperbutkan bermakmas sisanya dan ini bisa menjadi bom waktu dan bisa mematik terjadinya konflik horizontal yang latihan penelit karena itu perlu ada upaya sungguh-sungguh yang terencana untuk mengikis kesenjangan tersebut kami mengapresiasi Bapak PSD yang telah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil langkah-langkah dan upaya untuk mengikis habis kesenjangan tersebut para dikma baru dalam kebijakan ekonomi yang lebih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah harus terus didorong dan diformalkan menjadi program-program utama pemerintah ide Bapak Presiden untuk memperlakukan kebijakan redistribusi aset dan kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar merupakan perbosan yang perlu diformalkan menjadi kebijakan negara Natal Tunggu Lama akan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Presiden tersebut sebagai orang masyarakat yang besar NU juga berkepentingan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah karena sebagian besar warga Nabi adalah masyarakat kecil dan menengah tersebut BNU ini memang bagian terbanyak akar menengah Tunggu Lama ini akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu materi pembahasan regulasi regulasi yang menyebabkan terbukanya peluang kepemilikan aset secara berlebihan akan dikaji secara kritis dan akan dibuat rekomendasinya agar adanya regulasi baru yang memperkuat kebijakan redistribusi aset munat akan merumuskan dari perspektif ajaran agama bagaimana distribusi aset itu dilakukan menurut ajaran agama dikailah kumatan Baina Abdiya supaya kekayaan itu tidak hanya berada di tangan orang kaya saya Al-Quran sejauh mana negara berkewajiban mengatur terkait dengan penguasaan aset dan tanah yang berkeadilan sehingga tidak terjadi penguasaan aset dan tanah yang berlebihan oleh sekelompok orang padahal di sisi lain banyak masyarakat yang tidak memilikinya mungkin agung ada pasti kalau untuk dua meter pasti kebagian MUNAS akan merumuskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh NPU terkait dengan masalah-masalah ini Pak Sian serta hadirin yang kami hormati MUNAS dan KOMBOS juga akan membahas tentang pembatan organisasi NPU agar secara jangkir dapat menjalankan tugas-tugas besar terkait kebangsaan dan keumahan revitalisasi konsolidasi dan fungsionalisasi atau rekonfu ini rekonfu itu rekonisasi konsolidasi dan fungsionalisasi setiap potensi yang dimiliki oleh Jambia merupakan upaya yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga NU sebagai Ormas yang besar bisa memberikan sumbangsi yang besar pulang kepada bangsa dan negara terlebih NU sebagai Jambia saat ini Bapak Presiden berada pada penghujung seratus tahun pertama dan akan mencuri seratus tahun kedua dan sebuah hadis disebutkan inna inna Allah ya ba'atul lahatil umma ala raksi ilhi'ati sanatil man yujad didulaha tinaha sungguh Allah mengutus pada ummat ini setiap ujung seratus tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka dalam berjambia hadis ini atau hadis tersebut dapat ditangkap semangat dan konteknya di setiap seratus tahun akan ada orang-orang yang melakukan gerakan pembaruan harakat dan dididia nangkotul lama saat ini berada pada penghujung usia seratus tahun dan setelah itu akan memasuki babak baru fase seratus tahun karena itu kita pengurus NU di setiap tingkatan harus siap bekerja lebih keras untuk memuatkan gambia kita kita perbaharui semangat kita untuk mengusung cara berfikir dan cara beragama ala NU atau fikrah nangkotul kita perbaharui semangat gerakan NU harakat anak di setiap tingkatan organisasi kita siapkan landasan runway yang kuat sehingga diharapkan di awal 100 tahun kedua nangkotul ulama sudah bisa take off sudah bisa tinggal landas secara mulus dan tanpa hambatan apapun karena itu kami kami mohon hubungan pemerintah dengan Bapak Presiden untuk supaya NU bisa take off dengan mulus Bapak Presiden setelah hari yang kami hormati demikianlah kiranya sambutan saya mudah-mudahan ada manfaat dan dapat dijabarkan melalui persidangan munat dan kombes NU ini saya berdoa semoga permusyawaratan ini ditutai oleh Allah dan dapat mengumuskan hasil-hasil yang baik selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Presiden memberikan sambutannya dan dilanjutkan dengan membuka secara resmi musyawarat ilama dan konferensi besar NU tahun 2017 aku mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin Hadirat Rahim Marilah kini kita simak dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dilanjutkan dengan peresmian Pukaan Musyawarat Nasional dan Konferensi Besar Nangkotu Ulama dengan pemupulan Gendang Beri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walihi Wasofi Ajmain Amma Batu Yang Terhormati Yang Mulia Para Ulama Yang Hadir Pada Munas dan Pombes Pada sore hari Ini Yang Terhormati Ketua BPNU Profesor G.H.G. Said Agri Siror Beserta Pro S.A.M. Bapak Profesor G.H.G. Maklum Amin Yang Saya Hormati Para Mustahsyat Pengurus Harian Suria Dan Seluruh Jajaran Pengurus Tanfisia Nahdlatul Bulama Yang Saya Hormati Panglima NI Kapolri Kepala Bin Masyata Seluruh Menteri Yang Hadir Yang Mulia Para Duta Besar Yang Saya Hormati Gubernur Musa Tenggara Barat Hadirin Kamu Dangan Yang Berbahagia Setiap Kali Saya Berada Di Tengah Tengah Nahdijin Begitu Masuk Masuk Suasana Dingin Dan Sejuk Apalagi Di Tengah Tengah Para Alim Ulama NU Begitu Juga Pas Masuk Ke Pesantan Pesantan NU Juga Sama Suasananya Dingin Dan Sejuk Kenapa Seperti Itu Ini Juga Dirasakan Penanya Oleh Saya Dari Negara Lain Yang Hadir Di Indonesia Sama Amal Tahun Yang Lalu Saya Mendapatkan Tamu Presiden Afganistan Dr. Asyraf Ghani Saya Menyampaikan Kepada Beliau Presiden Ghani Indonesia Saya Ceritakan Terus Di Mana-mana Indonesia Memiliki 17.000 Pulau Indonesia Memiliki 714 Suku Indonesia Memiliki 1.100 Lebih Bahasa Luka Dan Agama Yang Bermacam-macam Tetapi Supaya Presiden Ghani Tahu Bahwa Indonesia Adalah Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Di Dunia Karena Banyak Negara Yang Kepala Negara Yang Tidak Au Bahwa 87% Penduduk Indonesia Muslim Banyak Yang Belum Tahu Oleh Sebab Itu Terus Saya Ulang Pulucat Sebut Itu Dan Tidak Lanjut Dari Pertemuan Itu Dua Hari Yang Lalu Hadir Ke Indonesia Karena Presnya Afganistan Bersama 35 Ulama Dan Toko-toko Besar Di Sana Untuk Apa Untuk Melihat Sendiri Indonesia Karena Setelah Diberi Cerita Oleh Dokter Azrabani Bersia Afganistan Beliau Beliau Ingin Melihat Indonesia Langsung Melihat Pukuah Islam Yang Kita Ingin Melihat Pukuah Watonia Kita Kembali Cakra Sudah Ke NU Sudah Ke Besar Tren Ketemu Dengan Kita Ia Langsung Ulama Dan Pakotokoh Afganistan Menyampaikan Apa Adanya Kerja Jokowi Betul Betul Kati Kagum Dengan 714 Suku Dan Berbeda Agama 1100 Lebih Bahasa Daerah Tetapi Indonesia Sampai Sampai Tetap Bersatu Di Atalistan Hanya Ada 7 Suku Suku Pak Sul Suku Tajik Suku Hasara Suku Usbek Suku Aima Suku Tur Main Suku Halok Hanya Ada 7 Suku Kemudian 2 Suku Berantem Bertikai Dan Terjadi Perang Karena yang Saya Bawa kawan Dari Luar Saya Bawa kawan Dari Luar Dan Perang Itu Sudah Berlangsung Sejak 1973 Berarti Sudah 40 Tahun Sudah Empat Dekade Sampai Sekarang Menyebab Itu Beliau Menyampaikan Kepada Saya Presiden Afghanistan Dan Juga Kemarin Bapak Karim Kalili Menyampaikan Kepada Saya Untuk Agar Indonesia Ini Mau Berperang Sebagai Mediator Memediasi Pertikian Yang Ada Di Afghanistan Dan Saya Sampaikan Bismillah Saya Sanggupi Karena Kalau mendengar Cerita Dari Beliau Yang Menyampaikan Kepada Saya Afghanistan Itu Sebetulnya Negara Kaya Punya Deposit Emas Paling Besar Di Dunia Punya Deposit Minyak Punya Deposit Gas Besar Sekali Tapi Karena Tidak Ini Cerita Masyarakat Bani Karena Tidak Bisa Dikelola Sehingga Afghanistan Tidak Bisa Memberikan Kejahteraan Pada Rakyatnya Karena Memang Pada Posisi Dan Kondisi Yang Perang Selama 4 Dekade Sehingga Tahapan Yang Kita Akan Lakukan Adalah Pertama Sekarang Ini BWB Ada Di Sini Pak Dari Melihat Terlebih Dahulu Ini adalah Kelompok Pertama Dan Kelompok Yang Dua Nanti Kursus Ulama Ulama Besar Afghanistan Dan Pakistan Dan Yang Ketiga Adalah Kita Undang Lagi Tas Biaya Kita Undang Lagi Nanti Dari Kelompok Taliban Yang Berikutnya Dan Setelah Itu Tentu Saja Kita Temukan Dengan Ulama Ulama Kita Dan Pada Tahapan Berikutnya Tim Besar Dari Kita Ulama Ulama Kita Ulama Umarok Kita Pilih Untuk Juga Bisa Datang Kesana Untuk Memberikan Pengalaman Pengalaman Yang Ada Di Indonesia Jadi Apa Kita Ini Dilihat Oleh Negara Negara Lain Sebagai Negara Yang Tidak Punya Pempentingan Negara Yang Netral Negara Yang Dingin Dan Sejuk Yang Itu Juga Disebabkan Karena Organisasi Terbesar Di Indonesia Adalah Nahdlatul Ulama Jadi Pak Kiai Kami mohon Nantinya Di Munas Dan Konbes Ini Bisa Dibahas Dan Disampaikan Kepada Kami Rekomendasi Rekomendasi Terutama Yang berhubungan Yang pemerintah Agar Kami Bisa Menjad Lanjuti Terutama Berkaitan Dengan Gerakan Radikalisme Gerakan Intoleran Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Karena Sekarang Saya kira Pegangan kita sudah kuat Ada undang-undangnya Ada Perpunya Jadi Kalau memutuskan Itu Ada payung Hukumnya yang jelas Saya sudah minta Ada seluruh jajaran Di pemerintahan Agar tegas Dan tidak memberikan toleransi Terhadap Aliran-aliran Radikal Aliran-aliran Intoleran Yang ada di negara kita Apapun Organisasinya Karena kita Dilihat dari luar Sangat baik Dan yang kedua Kami juga Menunggu Rekomendasi Mengenai Yang berkaitan Dengan Ekonomi umat Dengan yang berkaitan Redistribusi aset Ini sudah kita Mulai Empat bulan yang lalu Membagikan Konsesi-konsesi Sudah rakyat Sudah pesantren Misalnya di Moratimbo Di Kerawang Bekasi Di Tulup Jabe Kemudian di Boyolali Sudah di Propolinggo Sudah di Matiun Sudah kita mulai Pembagian-pembagian itu Tapi kami Belum meyakini Bahwa apa yang Skema yang kita Lakukan ini Benar dan betul Jika kita Belum melakukan Secara besar-besaran Memang sudah banyak Saya kira Kalau 25.000 hektare Sudah Yang keluar sudah Tapi yang kita Inginkan ini Distribusi Lahan Distribusi aset Itu dalam jumlah Jutaan Bukan hanya Ribuan Jutaan Hektare Tapi harus Dengan skema Dan cara yang betul Jangan sampai Nanti sudah kita Bagi-bagikan Bagi-bagi 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 Sudah banyak Jutaan hektare Sudah konsesi ini Dijual lagi Yang itu-itu lagi Ini tidak ada artinya Sehingga kami Hati-hati sekali Proses redistribusi aset Ini agar betul-betul Sesuai dengan Rencana Yang kita inginkan Sebab itu Rekomendasi dari Munas Srip Kami tunggu Bagaimana Implementasi Di lapangnya Bagaimana Model Bisnisnya Bagaimana Bank Bank salian Nanti bisa Backup Atau bank Konvensional Bisa Backup Agar Kalau anaknya sudah Terdistribusi Itu betul-betul Bisa produktif Dan Bermanfaat Bagi umat Ini sesuatu yang Tidak mudah Gampang Diucapkan Gampang Direncanakan Gampang Diputuskan Di kantor Tetapi Dalam prakteknya Saya ini orang Papangan Dalam prakteknya Saya tanya Saya kejar Pasti ada yang Bolog Ini yang Terus akan Kita kaji Terus Kita perbaiki Terus Kita benahi Terus Agar Hal-hal yang Berkaitan Dengan Ekonomi Umat Betul-betul Berjalan Kita juga Sudah Kemarin Membuka Satu dua Banka Mikro Ini akan Terus juga Kita Buka Di bulan Desember Ini sebanyak-banyaknya Untuk Memberikan Dorongan Motivasi Kepada usaha-usaha Mikro Usaha-usaha Kecil PKL Penjual Gorengan Yang ada Di bawah Itu betul-betul Bisa berjalan Dengan baik Usaha-usaha Ini Saya kira perlu Juga Masukkan Pemikiran-pemikiran Dari Kongres dan Munas ini Sehingga Nantinya Apa yang kita Lakukan ini Betul-betul Bisa Mendampingi Umat Bisa memberikan Dorongan Kepada umat Atau bisa Mensejahterakan Umat kita Saya kira itu Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan Yang Pak ini Dan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya Secara resmi Membuka Munas Alim Ulama Dan Konferensi Besat Nahdlatul Ulama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak Mohon Menghampiri Bapak Presiden Kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tegara Tim Barat Kepada yang terhormati Prois Am Pengurus Besar Namutul Ulama Ketua Umum Pengurus Besar Namutul Ulama Bapak K.H.J. Maymun Zubail Ketua PWNU Tegara Barat Dan Ketua Panditiamunas Konbes NU Bapak Probi K.N.H.S Silakan Tegara Barat Tegara Barat Tegara Barat Yang telah resmi Pembukaan Musyarah Nasional Alim Ulama Dan Konfensi Besar Namutul Ulama Yang dilaksikan pada Tahun 2017 Di Mataram Nusa Tegara Barat Kami bersilakan Untuk kembali Hadirin yang kami hormati Pemilihan Nusa Tegara Barat Sebagai tempat Penyelenggaraan Munas Alim Ulama Dan Konfensi Besar Namutul Dikenal sebagai Pusat Pesantren Dan bagian dari Simpul Dan Ulama Yang banyak Melahirkan Karya Hasanah Selain itu Dari Ini banyak Muncul Ulama Rumah Besar Yang berperan Besar Dalam Mendidikan Dan Menjaga Memahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Hadirin yang berbahagia Sebagai ungkapan Rasa syukur Mari kita berdoa bersama Yang akan dipimpin oleh Romo K. Haji Maiden Sibirah selamat menikmati 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 oleh Wakil Ketua Umum BBMU dan Direktur Bank Negara Indonesia Direktur BMI Bapak Catul Budi Hartong Kami mohon kepada Sekretaris Daerah Nusa Tengah Berat Bapak Insinyur Haji Rosyadi Sayuki FST-PhD dan Tua Rumus Wilayah 6.25 Nusa Tengah Berat Mohon untuk melaksanakan penyerahan sebuah keputusan kebetulan untuk mengelai pelepasan hak atas tanah TGNU Bapak Adwi saya berbahagia Kami akan sampaikan kepada sore hari ini tangkaian acara Pembes dan Pembes dah bertumbuh lama beberapa hari ini hari ini kami berharap kepada para temudah dan para kiai dan kami berharap untuk berkenan untuk berada di tempat acara sampai selesainya acara kita akan berada di sore hari ini Kami mohon kepada seluruh peserta Musyarah Nasional Al-Ulamak dan Konferensi Besar Mahatul Al-Ulamak mohon tidak meninggalkan tindak acara tidak meninggalkan tempat acara karena sidang bingung akan ditelanjutkan setelah sholat asar dan istirahat menohon kukul 15 Bapak Adwi saya berbahagia berserta di mohon untuk kembali ke area Munas dan ini kita saksikan bersama persiapan penyerahan sebuah keputusan Gubernur mengenai pelepasan hak atas tanah pengurus nilai yang akan dilakukan oleh sekretaris daerah Nusa Tenggara Bata Bapak Insul Hadi Rosyani Sayuki, MSJ, PhD Kepada Ketua Purus Wilayah Nambung Ulama NPD Bapak Dr. Ades Tuan Guru Ahmad Takiyuddin Mancuk dengan silah hormat dan bersinakan Kepada Bapak Dr. Ades Tuan Guru Ahmad Takiyuddin Mancuk Ketua PWNU NPD Kami mohon dapat Alhamdulillah 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 KWNU sudah resmi mempunyai aset yang akan digunakan bagi kemasalahan tanah warga tahdir dan juga masyarakat di pusat negara terima kasih yang akan ditandatangani oleh Ketua Umur BNU dan Direksi dari BRI Bapak Sis Apek Ijoyanko Ganjurkan dengan penandatanganan Ketua Umur BNU Ketergitan Hartu Tanda Ambilan itu terbaru bagi warga itu yang akan dilakukan terdapat teman-tah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton